PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Mungkin banyak yang kagak inget sama hal ini, karena nih kejadian tuh terjadi pas di awal-awal cerita One Piece, apalagi buat lu yang baru ngikutin dan kagak nonton One Piece dari awal. Dulu pas Luffy ada di kota Orange, Doi untuk pertama kalinya ngelawan bajak laut Buggy. Nah, kala itu ada seorang anjing kecil bernama Coco, yang setia banget ngelindungin toko hewan kepunyaan majikannya yang udah meninggal. Sayangnya, dengan kejam anak buah si Buggy ngebakar toko hewan tersebut. Si Coco udah berusaha keras semampunya buat ngelawan. Tapi pada akhirnya Doi harus ngerelain segalanya. Ngeliat nih anjing kecil ngeratapin segala kenangan majikannya yang hangus terbakar, bener-bener bikin baper banget. Nomor 9, Kemarahan Dadan Pada Garp Entah ini cuma gue atau yang lain juga, tapi gue nangis njir pas liat si Dadan ngeluapin segala emosinya ke si Garp. Karena si Dadan ngerasa sakit hati dan nyesalin banget. Kenapa sih padahal si Garp ada di Marineford? Tapi kenapa dirinya kagak mampu nyelamatin salah satu cucu kesayangannya dari kematian? Doi bahkan sempet bilang ke si Garp, lupa lawan angkatan laut dari mananya, nolong mereka aja lu kagak bisa. Luapan emosi yang keluar pas ke kematian si Es, buat gue ngena banget pas liatnya. Nomor 8, Vivi Ngehentiin Perang Salah satu adegan yang bikin pengarang wanpi sendiri nangis pas liatnya. Perang, dimanapun itu adalah suatu hal tanpa makna yang cuma berujung pada kesengsaraan. Krokodil, orang yang jadi biang masalah di kerajaan Arabasta. Bahkan karena itu orang, rakyat sama pihak kerajaan saling berseteru dan nyalahin. Di tengah pertumbuhan darah yang terjadi, Vivi, sang putri kerajaan Arabasta, teriak sekuat tenaga. Minta semuanya berhenti berperang. Karena penderitaan yang mereka rasain sekarang udah berakhir. Kekeringan yang selama ini melanda juga udah berakhir. Krokodil telah kalah di tangan Mangkidi Luffy. Nomor 7, Kematian Belmere Belmere, seorang Merin yang udah nyelamatin Nami bareng kakaknya dari kematian pas mereka masih kecil. Setelah ngangkat mereka berdua sebagai anak, Belmere mutusin buat pensiun dari angkatan laut dan hidup damai di sebuah desa berdama Kokoyasha. Sayangnya, takdir kejam hingga di kehidupan mereka lagi. Datang bajang laut Arlong yang punya rasa benci terhadap manusia. Mereka berniat nguasain seluruh desa dan minta upeti ke seluruh warganya. Siapapun yang kagak bayar upeti bakal langsung dibunuh. Keluarga si Belmere yang hidup seadanya cuma punya duit yang cukup buat bayar kedua anaknya. Dan sebagai seorang ibu, Doi rela ngorbanin nyawa demi kedua anaknya itu. Si Arlong dengan tanpa belas kasihan sedikit pun nembak si Belmere tepat di jantungnya. Kata-kata si Belmere pas lagi sekarat bikin nyesek banget nyiir dengernya. Nomor 6. Kematian Don Quixote Roshinante Hidup dalam kebisuan karena paksaan keadaan. Doi jadi penyelamat seorang bocah sekarat yang ngederita penyakit Emberlin. Yap, bocah tersebut adalah Travergar Law. Si Roshinante ini mati-matian nyari cara nyelamatin si Law. Dan perlu lu tahu, sebagai salah satu anggota Don Quixote, si Roshinante ternyata jadi double agent buat Merin. Demi ngehentiin kakaknya, yaitu si Doflamingo. Sampai pada akhirnya, segala rahasia si Roshinante keungkep. Dan Doi mati di tangan kakaknya sendiri. Sebelum meninggal, Doi sempat senyum dan bilang kalau dirinya sayang ke si Law. Nomor 5. Janji Ace yang tak terpenuhi Ingat, ini tuh bukan janji dusta yang kayak pacar lo bilang. Di Arkwano, yang sekarang udah diadaptasi jadi anime, Luffy ketemu Otama, seorang bocah yang ternyata dulu sempat ketemu si Ace. Pas bajak laut seped terdampar di Wano. Waktu pun berlalu, terjalin ikatan di antara si Ace sama si Tama. Doi bahkan sampai pengen masuk jadi kru bajak laut seped. Tapi si Ace-nya nolak dengan alasan si Tama belum cukup umur. Akan tetapi si Ace berjanji, kalau suatu saat si Tama udah jadi kunoichi yang hebat, Doi bakal ngebawa si Tama berlayar. Awalnya juga si Tama gak percaya, pasti Luffy ngasih tahu kalau si Ace udah meninggal. Sampai pada akhirnya, Doi pasrah dan nerima pupusnya janji itu. Nomor 4, Amokan Luffy kehilangan Ace. Ngeliat Luffy yang biasanya selalu senyum atau ketawa, gimana pun keadaannya, ngedadak nangis sejadi-jadinya pas kehilangan si Ace, jadi sebuah momen emosional breaker tersendiri buat yang nonton. Ketika Luffy sadar dari keadaan koma yang dirinya alamin, nih orang, ngamuk, kagak terima kakaknya udah gak ada. Meskipun keadanya masih luka parah, demi ngelampiasin segala amarah serta penyesalannya, si Luffy ngelukain dirinya sendiri. Ngebenturin kepala, badan, mukul batu, sampai luka yang duiderita kebuka lagi. Untungnya disitu ada si Jimbe yang nenangin, dan berusaha ngembalikan akal sehat si Luffy. Nomor 3 Kehancuran Pulau Ohara Selain Ma, guru, warga satu desa, si Robin kehilangan seluruh kampung halaman tepatnya bernaung. Dan setelah tragedi bestorkol di Pulau Ohara tersebut, si Robin sama sekali kagak ngalamin hidup yang indah. Dicap anak iblis lah. Bahkan pas masih bocah, doi udah punya bonti. Seperti yang lu tahu, Pulau Ohara adalah sebuah pulau pengetahuan yang dihuni banyak banget ilmuwan hebat. Salah satunya, Niko Olvia, maenya si Robin. Tapi karena para ilmuwan di Ohara, rata-rata bisa baca batu poneglip, pulau tersebut jadi ancaman tersendiri buat pemerintah dunia. Sampai pada akhirnya, turun perintah bestorkol buat penghancuran Pulau Ohara. Awalnya cuma tuh pulau doang yang dihancurin. Tapi karena si Akainu gobloknya so elitis banget, seluruh penduduk Ohara, semuanya dibantai. Nomor 2, Pemakaman Going Merry Go Yap, untuk pertama kalinya, gua dibikin nangis, cuma gara-gara benda mati. Seriusan, sampai sekarang, gua salut banget sama Om Oda yang bikin ceritanya. Going Merry Go, kapal pertama yang dinaikin, calon Raja Bijak Laut masa depan. Kebersamaan yang terjalin dari East Blue sampai ke Grand Line, sebuah babak awal dari perjalanan penuh memori. Sampai akhirnya, takdir harus misahin jalinan ikatan itu. Ketika sampai di Water 7, keadaan Going Merry udah sekarat, dan kagak mungkin bisa ngelanjutin perjalanan. Hal ini bahkan sempat nimbulin perpecahan di kelompok topi jerami. Pada akhirnya, Merry ngelakuin perjalanan terakhir atas kemauannya sendiri, ngejemput para kru topi jerami dari Ennis Lobby. Ketika pemakamannya, Merry sempat ngomong terima kasih atas segala kenangan yang kru topi jerami kasih ke dirinya. Sebelum masuk ke nomor 1, disini gue cuma pengen ngasih tau 5 momen sedih lain yang ada di One Piece. Siapa tau kan, nantinya lu pada nyariin. So, ini dia honorable mention-nya. Yang pertama ada pengorbanan Bone Clay. Sebenernya, dari dulu persahabatan diantara Luffy sama Bonchan udah terjalin. Hanya sayang, si Bonchan dijeblosin ke Impel Down. Nah, pas dulu Luffy masuk Impel Down, Doi ketemu lagi sama si Bonchan, yang akhirnya mereka kerjasama di sana. Sekali lagi sayang, mereka kudu pisah lagi. Bonchan alias Bone Clay, ngorbanin dirinya sendiri ketangkep lagi. Demi ngebuka gerbang keadilan buat si Luffy, supaya bisa bebas. Selanjutnya ada momen terakhir, Broke. Sepeninggalnya Yorkey, Broke waktu itu jadi kapten bajak laut rumbar. Tapi karena sebuah pertempuran, bajak laut yang doi pimpin hancur. Ketika mereka semua lagi sekarat, untuk terakhir kalinya, bajak laut rumbar ngumandangin lagu favorit mereka, yaitu Bing Sake. Satu persatu dari mereka pun mati, sampai pada akhirnya Broke juga. Terus ada masa kecil Sanji. Dibuli, pernah dipenjara Bebehnya sendiri, sampai dianggap mati sama seluruh kerajaan Germa. Kejoliman yang doi alamin dari keluarganya itu, bisa terjadi karena mereka nganggap si Sanji itu cuma beban yang kagak bisa apa-apa. Tapi setelah kepergiannya dari Germa, Sanji tumbuh jadi petarung yang tangguh. Berikutnya ada masa lalu Chopper. Dari semua kru topi jerami, salah satu yang cobaan hidupnya banyak banget, si Chopper ini. Dulu karena lahir dengan hidung warna biru, si Chopper dijauhin rusak kawanannya. Apalagi setelah doi makan buah hito-hito, yang bisa bikin pemakannya jadi manusia. Si Chopper dibuang dari kelompoknya. Singkat cerita, doi ketemu penyelamat hidupnya, yang bernama Dokter Hiluluk. Apasnya lagi, penyelamat hidup si Chopper tersebut kudu mati secara tragis, karena dijolimin sekaligus kena penyakit. Dan satu lagi ada kisah cinta Senorping. Cinta yang diawalin sama kebohongan, pasti suatu saat bakal ngedatengin, yang namanya penyesalan sama rasa sakit. Dulu sebelum si Senorping kaya sekarang, doi ketemu seorang cewek bernama Rusian. Singkat cerita, mereka berdua saling jatuh cinta. Tapi karena si ceweknya benci banget sama bajak laut, si Senorping terpaksa kudu bohong. Mulai dari situ, takdir seakan kagak ngerustuin mereka. Setelah mereka nikah, terus punya anak, anak mereka yang masih bayi meninggal karena demam. Dan istrinya si Senorping kudu kehilangan emosinya, setelah ketimbun tanah longsor. Nomor 1. Kematian Portgas DS Mungkin dari awal, lo udah nebak atau bahkan tahu kalau kematian si S bakal ada di posisi pertama sebagai momen paling sedih di One Piece. Marah, sedih, kecewa, semuanya campur aduk banget jir pas liatnya. Ya, coba lo bayangin, usaha Luffy nyelamatin kakaknya itu sampai habis berpuluh-puluh chapter, kagak ngebuahin hasil apa-apa. Di samping karena si Luffynya sendiri ceroboh, si S-nya juga malah keprovokasi. Tapi, di lain pihak, kagak bisa dipungkirin. Kematian si S bikin semua orang shock sekaligus sedih. Ketika si S bebas, dan perintah kabur udah turun, Akainu ngeprovokasi si S. Dengan bilang kalau si Ruhige itu cuma pecundang yang jauh lebih lemah dibanding Roger. Si S yang tadinya kudu kabur, malah balik lagi nantang si Akainu. Si Luffy yang waktu itu ada di sana juga, malah sibuk nyariin fever car si S, yang berujung jadi sasaran empuk si Akainu. Sesaat sebelum pukulan si Akainu ngedarat di si Luffy, S nahan pukulan itu pake tubuhnya. Tragis, pukulan itu nembus tubuh si S. Oke, segitu aja buat hari ini. So, seandainya lo pengen nambahin atau gimana, lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Kalau misalnya lo pengen abetan video lagi dari si anime, lo tinggal subscribe di bawah. Logikanya gini. Kalau gak nangis subscribe, ngapain juga gue mimpi lagi. Tau yang mau liat, semoga lo enjoy bisa nambah pengetahuan lo seputar di One Piece. Sekian dari gue, sorry kalau saya sekata. Bye!